Sementara itu pemirsa Kapolda Jauh Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi saat berkunjung ke Purwokerto mengatakan total telah terbongkar upaya penimbunan puluhan ton BBM bersubsidi. Kapolda Jauh Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi saat berkunjung ke Purwokerto mengatakan total telah terbongkar upaya penimbunan puluhan ton BBM bersubsidi. Dilakukan penegakan hukum di mana berdasarkan pengamatan dari jajaran Resersepolda Jauh Tengah sudah mengamankan 82 ton BBM. Dari jumlah yang diamankan itu pihak kepolisian juga sudah mengamankan 75 tersangka. Beberapa modus yang digunakan seperti menimbun dengan cara melanggar hukum, lalu ada juga yang oplos merubah dari pertalite ke pertamak dengan bahan tertentu juga mencampur solar. Jadi penimbunan yang kita lakukan, jadi begini, kita melakukan penegakan hukum yang jelas ya. Di mana berdasarkan pengamatan dari jajaran Resersepolda Jauh Tengah khusus sudah mengamankan 57 ton BBM. Dari berbagai 82 ton, tersangkannya ada 75 orang yang sudah kita tangkap dan kita tahan. Dia diantaranya adalah satu menimbun, menimbun dengan cara melanggar hukum. Karena dia ngecar dan sebuah kompensi kita kumpulin, ini kan raya oplos. Oplos itu merubah dari pertamak menjadi pertalite menjadi pertamak, dikasih bahan tertentu, kemudian mencampur solar dengan tertentu. Dan ini sudah kita lakukan pengamanan. Saya harapkan dengan naiknya BBM ini tidak ada lagi masyarakat yang coba-coba untuk melakukan pelanggaran hukum terkait dengan BBM. Polda menegaskan agar jangan ada lagi yang mencoba melakukan pelanggaran hukum terkait hal tersebut.